Seluruh korban pesawat Demonim Air yang jatuh di gunung menuk Oksibil telah berhasil devakuasi dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit Oksibil. Dalam rilis yang diterima tim CNN Indonesia dan tim 1702 Wamena Letkol Infantri Lukas Saidi pun, melaporkan proses evakuasi yang dimulai sejak pagi jam 5.30 waktu Indonesia Timur telah selesai. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat karena opsi evakuasi udara akan sulit dilakukan dengan kondisi medan dan cuaca yang sering berubah. Korban selama tiba di RSUD Oksibil sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Tidak lama setelahnya, tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban meninggal ke rumah sakit yang sama.